Halo guys, masih bersama saya. Nah hari ini saya pengen ngomongin satu parfum niche dari Perancis yang namanya Mature Premier. Mungkin kalian udah pernah dengar ya, Mature Premier ini yang saya beli Radical Rose. Dia itu dikeluarin 2 tahun yang lalu atau tepatnya di tahun 2020. Botolnya 100ml dengan harga 195 euro. Botolnya seperti ini, sama dengan botol-botol dari Mature Premier lainnya. Tutup botolnya sederhana, nggak begitu berat, dia dari plastik, nggak ada logo apapun. Botolnya sendiri seperti ini, juga lumayan biasa aja tapi klasik dan lumayan berat. Nah dia itu konsentrasinya Eau de Parfum. Kalau saya tidak salah, semuanya, semua parfum dari Mature Premier itu konsentrasinya Eau de Parfum. Nah sebagai info aja, di tahun 2022 ini, Mature Premier mengeluarkan yang namanya Falcon Letter. Saya ada sampelnya, nanti mau saya coba dan mau saya ulas. Nah untuk Radical Rose sendiri, sesuai namanya pasti kalian udah tahu ini aroma mawar, tapi mawar yang seperti apa? Radical Rose ini mawar, yang dibuka dengan mawar yang bisa dibilang lumayan lembut. Agak sedikit earthy dari patchouli-nya. Juga ada aroma saffron, terus agak sedikit peppery dari merica, tapi sedikit aja. Nggak membuat parfum ini menjadi spicy, nggak sampai ke situ. Dan tentunya ada sedikit bersifat hangat-hangat kayak ember gitu, tapi nggak sampai yang ke emberi banget. Jadi semuanya kayaknya pas aja gitu, seimbang aja note-note di dalamnya. Tapi nanti makin lama dia itu lebih ke perpaduan mawar yang earthy tadi. Perpaduan mawar dengan patchouli, dengan backgroundnya di belakangnya didukung dengan aroma yang bersifat emberi tadi, yang bersifat hangat dari shislap damungnya. Mungkin kesannya dari awal sampai akhir pakai Radical Rose ini agak sedikit linear ya. Dalam artinya dari awal penyemprotan dia itu nggak berubah banyak sampai akhir pemakaian. Jadi nggak begitu ada fase penyemprotan yang pertama, fase middle nose, fase dry down itu nggak begitu ada. Tapi saya lumayan suka. Mungkin buat kalian yang suka aroma parfum yang istilahnya rumit atau yang istilahnya berlika-liku, yang istilahnya dari awal penyemprotan beda ke middle note beda, dry downnya beda lagi, yang mungkin kalian nggak begitu suka atau bikin bosen kalau pakai Radical Rose ini. Tapi so far saya suka. Terus mungkin juga Radical Rose ini bukan buat kalian yang nggak begitu suka dengan aroma patchouli. Karena saya tahu ada juga beberapa orang yang nggak begitu suka aroma patchouli ini. Itu dia. So Radical Rose ini menurut saya parfum atau aroma mawar yang bersifat oriental. Jadi kalau kalian mau cari parfum atau aroma mawar tapi bukan mawar yang klasik ya, mawar yang lembut, mawar yang istilahnya western, makanya yang pure aroma mawar. Kalian bisa pilih Radical Rose ya, agak sedikit beda, agak bersifat oriental. Ini cocok banget. Untuk performance-nya di kulit saya itu projection-nya moderat ya. Nggak usah yang nuklir-nuklir ini lumayan oke. Tentunya juga mawar ya. Dan juga ketahanannya itu di kulit saya lumayan oke. Sebagai odepalfang, 8 jam lebih. Jadi bisa dibilang kalau saya pakai pagi-pagi, biasanya subuh saya pakai, itu sore 4 atau jam 5 sore itu masih kecium. So ini benar-benar oke. Saya suka. Ini salah satu parfum Blanc by sukses saya. Dan memang belakangan ini di awal tahun 2022 ini, saya sering pakai Radical Rose. Salah satu parfum favorit mawar saya. So gimana dengan kalian? Kalian penasaran dengan brand ini? Bisa kalian coba ya. Atau mungkin lagi cari-cari aroma mawar. Karena memang di tahun 2022 ini, tema atau aroma yang diusung oleh dunia perparfuman yaitu mawar. Jadi nggak usah heran kalau brand-brand parfum itu banyak mengeluarkan tema atau note-note yang aromanya mawar. So, begini aja semoga ulasan saya mengenai Radical Rose ini bermanfaat buat kalian. Ketemu lagi di review-review parfum saya berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.